Halo teman-teman, semua gimana kabarnya? Aku harap semua kabarnya baik-baik aja ya Jadi, untuk video kali ini adalah video spesial 5000 subscriber Dari teman-teman semua Terima kasih banyak Saya ucapkan Udah selalu support aku Terima kasih sekali lagi Jadi, untuk video ini Aku akan memperkenalkan diri Jadi, nama aku M. Lukman Aku kelahiran tahun 96, teman-teman Juga, aku pada dasarnya Tidak ada sekolah musik Jadi, untuk gitar itu aku auto-didak Belajar sendiri dari Google dan Youtube Oke, jadi untuk spesial 5000 subscriber ini Aku akan mencoba membahas mengenai gitarnya Sinister, yaitu sektor Sinister Gates Jadi, gitarnya Sinister itu terbagi menjadi Tiga ya, teman-teman Untuk yang dijual di pasaran Pertama ada Sinister Standard Untuk Sinister Standard sendiri Itu dia Ciri khas tersendirinya Pickupnya Pickupnya dia memakai Duncan Design Jadi, bukan Seamer Duncan Ya, teman-teman Pickup Bridge dan Necknya dia Duncan Design Juga untuk Necknya dia Nggak Neck Through Kalau ini Neck Through ya, teman-teman Jadi Body sama neck Langsung tersambung dia Kalau yang Sinister Standard itu Dia Bolt On Jadi, ada Bout disini untuk Merekatkan necknya Juga yang Paling mencolok itu Tremolonya Tremolonya dia pakai Floyd Truss Spesial ya, teman-teman Kalau untuk Sinister Custom Untuk yang saya pakai ini Custom S Dia pakai Floyd Truss 1500 Lanjut lagi Kita ke Seri Custom Nah, ini yang sering-sering Teman-teman Salah paham ya, teman-teman Jadi, kadang ada Teman-teman Mengatakan Custom itu Bikin sendiri ya Maksudnya Bukan begitu ya Maksudnya, teman-teman Disini Maksud dari Custom itu Yaitu Sinister Meng-custom Gitarnya Jadi, untuk Dasarnya Sinister itu Dari seri Standar Dia custom Ke Kriteria yang Diinginkan Jadi, pickup-nya Dia ganti Neck-nya dia Sesuaikan dengan Kenyamanannya dia Dan Seri tertingginya lah Dibanding yang standar Kalau mau lihat Yang seri custom Yang ini, teman-teman Ya Ya, ini untuk Yang seri custom Untuk yang saya pegang ini Dibuat di tahun 2009 Ya, teman-teman Customnya Karena Dia inlay-nya Hanya disampai Freight 22 Nah, disini Untuk pickup-nya Dia pakai Simurdankan Invader SH-8 Ya, teman-teman Bridge sama Neck-nya Untuk Floyd Truss-nya Untuk tremulannya Dia pakai Floyd Truss 1000 Oke Nah, apa sih Yang bedakan Floyd Truss 1000 Sama Floyd Truss 1500 Dengan Floyd Truss Special Dari harga Dari harga Juga berbeda Ya, teman-teman Kalau untuk Floyd Truss Special itu Dia kisaran harga 1 jutaan lah Kalau untuk yang 1000 itu Di harga 3 jutaan ya, teman-teman Oke, ini untuk yang Sinister Custom ya, teman-teman Sinister Custom Jadi, jangan salah paham ya, teman-teman Custom itu tadi Bukan berarti Dibuat Sendiri Oleh saya Pribadi ya, teman-teman Bukan gitu Jadi, custom itu Memang dari Sinister Sendiri Meng-custom Gitar standarnya Itu menjadi Lebih Nyamannya dia Gimana cara Enaknya dia main Sama juga Untuk seri custom ini Neck-nya dia pakai Neck-through ya, teman-teman Oke Untuk selanjutnya lagi Kita bahas yang Custom S Untuk yang Custom S ini Dia memakai Bridge-nya Dia pakai Sammer Duncan SA8 Seperti yang Digitar Custom tadi ya, teman-teman Yang aku pegang Untuk Neck-nya Dia pakai yang Susteniac Tuh, teman-teman Nah, jadi ini Pickup Susteniac Nah, ini juga Yang sering Teman-teman salah paham Kok bisa mahal banget ya Susteniac-nya Padahal di Indonesia aja Jualnya itu sejutaan Atau Nggak sampai sejuta Ya, itu beda ya, teman-teman Kalau yang seri Susteniac ini Ini Original Biasanya dipakai sama Kalau gitar Indonesia itu Ada Apoi Wali Kalau dari luar negeri Sinister Pakai Susteniac Sama Stify, teman-teman Nah, untuk gitar yang seri Custom S ini Perbedaannya dari yang Custom tadi itu Seri Custom Dia pakai Mode Tiga mode Untuk pick up Susteniac-nya Di pick up Neck-nya ini Dia bisa ke Mode Harmonic Mode Normal Dan mode Mix Jadi dia bisa Merubah tiga suara Teman-teman Selain Hanya memanjangkan Nada Kayak gitu Teman-teman Kita bahas ke Perubahan Perubahan yang terjadi Pada gitarnya Sinister Gates Per album Tapi disini Aku akan bahas Yang Sinister Custom Jadi untuk pertama kali itu Dia meng-custom Gitarnya itu Di tahun 2006 Disitu Sinister untuk pertama kali Dia Meng-custom gitarnya Sendiri Dengan perusahaan Sextor ya teman-teman Bukan Perusahaan abal-abal ya Disini Ini maksud Untuk disitu Dia perbedaannya pada Inlay-nya Inlay scene-nya itu Dia gak seperti ini Awalnya Lebih kurang bagus lah Dilihatnya Nah untuk yang Tahun 2007-2008 Di album Avenged Sevenfold Atau self-titled itu Nah dia sudah mulai Mempatentkan Model dari Signature-nya dia Gitu dia Jadi Sudah inlay-nya Seperti ini Ada logo Deadbed disini Untuk model Di tahun 2007 Teman-teman Di album Self-titled Selanjutnya Ke album 2009 Nightmare Hanya Di 22 fret Kali ini Dia sampai Ke 24 fret Inlay-nya itu Sampai Ke 24 Untuk awalnya Dia hanya 22 Juga Di gitar Paling mencolok Warnanya Di tahun 2009 Atau album Nightmare itu Warna Merah-hitam Teman-teman Ada Biasa Dia pakai Untuk di album Nightmare Dia pakai Concert Mister itu Selanjutnya Di album Hell to the King 2013 Paling mencolok Dia gunakan Dari Mister Gate itu Warna Hitam Stripnya Gold Itu yang Paling sering Dia pakai Di album Hell to the King Nah Untuk selanjutnya Di tahun 2016 Dia memulai Memakai Gitar yang Berwarna Satin Jadi dia Agak ongkilap Ada Gold Satin Sama Dark Earth Satin Ada Kaliatin Gambarnya Nah Untuk di 2016 Juga itu Dia mulai Mengganti Tremor Dari Flythrus 1000 Ke 1500 Bedanya Apa sih Untuk Flythrus 1500 Sama 1000 Nah Disini Kalau untuk Flythrus 1000 Itu Dia harus Diputar Boltnya Baru bisa Dilepas Handlenya Kalau untuk Flythrus 1500 Dia itu Tinggal Dimasukkan Seperti itu Kemudian Di 2018 Sinister Mengganti Logonya Nah Nah Untuk awalnya Itu Nah untuk Awalnya Itu Dia gambarnya Tangkorak Pakai topi Yang sebelah kiri Nah Selanjutnya Dia mengganti Ke logo Sinner Atau hanya Huruf S Kayak S Dolar Gitu ya Teman-teman Juga dari Yang biasanya Dia pakai Pickup Symer Danken SA8 Dia ganti Ke Sector Sinister Custom Pickup Jadi Dia sudah bikin Custom Sendiri Di perusahaan Sector Jadi Modelnya Seperti ini Dia mengkilap Jadi Jadi di 2018 Dia itu Mengganti Logo Sinister Jadi Sinner Dan Mengganti Pickupnya Dari Saya merdankan Ke Sector Sinister Custom Pickup Ada lagi Kita bahas Masalah Pabrikan Gitar Dari Sinister Itu Sendiri Jelas Kalau yang Dipakai Sinister Itu Dia Dibuat Di USA Kalau yang Dijual Di pasaran Itu Umumnya Dibuat Di Korea Selatan Seperti Gitar 2 Yang aku Pegang Ini Juga Ada Di Indonesia Cuman Yang Di Indonesia Biasanya Hanya Membuat Gitar Sector Sinister Standar Jadi Dia Gak Ada Sustaniac Gak Pake Floyd Terus 1000 Dan 1500 Gak Naik True Dia Yang Seri Standar Untuk Seri Sinister Yang Dibuat Di USA Itu Kemarin Ada Dia Mempromosikan Hanya Dijual 10 Pieces Nah Itu Yang Pengen Aku Beli Teman Teman Harganya Juga Jauh Berbeda Teman Teman Kalau Kita Bandingkan Harga Dari Yang Seri Standar Di Kisaran Harga Untuk Ini Teman Teman Gak Tau Nanti Harganya Udah Berubah Atau Belum Di Harga 8 Sampai 9 Juta Itu Seri Standar Untuk Yang Custom Itu 10 Sampai 11 Juta Untuk Yang Pake Sustaniac Itu 12 Juta Sampai 14 Juta Teman Teman Nah Ada Lagi Yang Seri Dari USA Nah Dari USA Itu Harganya 50an Juta Nah Itu Semoga Aku Bisa Punya Gitar Itu Teman Teman Oke Jadi Teman Teman Jangan Sampai Salah Paham Apa Yang Dimaksud Dari Custom Di Sini Custom Sekali Lagi Saya Ingatkan Teman Teman Bukan Kita Atau Pribadi Kita Yang Memesan Ke Orang Di Daerah Jawa Sana Atau Dimanapun Itu Untuk Membuatkan Model Seperti Yang Dipakai Sinister Gate Itu Salah Teman Jadi Kadang Teman Ada Nanya Bang Bang Ini Gimana Ini Ada Sektor Sinister Custom High Quality Harganya Sekitaran Di bawah 5 Juta Ini Gimana Bang Original Itu Bukan Original Jadi Kalau Teman Pengen Daripada Teman Teman Ragu Beli Aja Di Toko Gitar Yang Udah Ternama Di Indonesia Teman Teman Jadi Gak Bakalan Ketipu Yang Seri Asli Dan Palsu Keliatan Banget Juga Dari Mana Yang Model Asli Dan Model Yang Palsu Oke Saya harap Semua Paham Dari Sini Aku Buat Videonya Semoga Kedepannya Bisa Lebih Baik Lagi Teman Teman Mohon Jika Ada Kesalahan Kata Dalam Penyampaian Video Ini Atau Aku Ada Salah Dalam Menjelaskan Dari Seri Sinister Ini Mohon Dibantu Pencerahannya Sampai Jumpa Di Next Video Sekali Lagi Aku Ucapkan Terima Kasih Atas 5000 Subscriber Bye Bye Teman Teman Subtit 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 Subtit